hai hai hello welcome back to my channel sejadah biru bersama langit biru kali ini bikin dessert two-in-one itu jadi gue langsung satu in aja berita tentang Vicky Tukba dan Dayana teman-teman ya jadi mudah-mudahan ini enggak ada konflik lagi karena two-in-one part satu kemarin enggak ada konflik jadi gue terusin ya karena ini memang berbeda gitu ya jadi untuk awalnya kita bakal update mengenai Vicky Tukba dan Ewan ya temen-temen dari Mama Eva dulu deh nih paling belakang dimana kita coba tanya rumput yang bergoyang eh masa gue suruh nyari ini gila enggak ada clue apa-apa gitu tega bener Hai jadi ini ada Vicky Naki sama Juta ya temen-temen sama pancingan nih kelihatannya kali besar ini temen-temen ya kali menuju laut kayaknya nih ya apa sih istilahnya kalau kali menuju laut itu Hai abang jangan sampai enggak ada masih ada tuh cacing gak mau kayaknya ganti ngantin 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 enggak dia umpanya gantung dapat banget banget yang tadi jadi Tata Hai enggak tahu kuping gua jadi tuh kayaknya ada suara babe juga ya suara babe ada suara bunda gitu dan ini foto bunda lagi mama Eva lagi mancing juga nonton jadi sekeluarga nih ceritanya hari ini mancing gitu ya enggak tahu di daerah mana dan ini sungai nya lebar bener ya kayak ya sungai menuju laut lah gitu itu biasanya kan gede-gede dia Hai dan keruh banget ya karena kalau udah sungai menuju apa ya laut biasanya emang keruh temen-temen karena dari mana-mana ya Hai jangan-jangan sungai Musi Palembang eh ini ada nih ini apa nih jadi ini benar-benar hobinya babe tapi anak-anaknya ikut juga gue bilang like father laksan di komen Fikinaki ya ntar kita lihat ya temen-temen gini dapet udang juga enak sih udang kayak gini dulu waktu kecil gue juga sering ya tapi dikali temen-temen kalau ini kayaknya kayak apa air-air payau gitu kali ya karena banyak udangnya gede-gede jadinya kalau gue dulu dikali temen-temen jadi kalau mancing ikan itu enggak dapet mancing udang itu gampang banget jadi kalau mancing udang itu ya umpan gitu ya taruh di dalam itu pasti nyangkut temen-temen tapi di tempat-tempat yang enggak terlalu dalam biasanya dan biasanya gue kalau mancing udang tuh pakai ini pakai semacam jahat apa ya saringan jaring atau apapun yang ketemu gitu ya di waktu masih kecil ya kayak misalnya anyaman bambu apa-apa tuh kasih batu terus dikasih umpan di situ terus di min selama 15 menit apa berapa pas 10 menit gitu ya lalu ditarik lagi udah pasti dapet kalau udang sih kalau udah itu itu dikali ya apalagi yang seperti ini gitu gitu gede-gede enak banget ini klik dibakar Vick bakar enak tuh ya dan dari Vicky Naki ada new post ya nanti kita kita lihat di post ya ya Hai sekarang kita dan ada video baru ya kemarin merasaan judulnya terakhir ya tapi ada lagi sebenarnya masih banyak sih kalau memang ada videonya gitu ya teman-teman termasuk ya di sini ya di sini juga ini di Bandung juga kalau salah masih nggak tahu udah kemungkinan masih ada video video pinball nggak tahu bakal jadi vlog atau enggak itu ya seharusnya masih banyak sih kalau misalnya memang jadi video gitu ya teman-teman karena itu udah berapa hari gitu ya ada di di Bandung aja dua atau tiga harian ya kalau nggak salah kalau jadi kalau bawa video ngerekam itu bakal ya minimal ada dua atau tiga lagi video tapi kalau misalnya sama sekali enggak ada rekaman ya kita dokumentasi yang bisa kita lihat yang di apa ya akun siapa tuh yang akun tempat wisata itu gue lupa namanya ya paling disitu aja gitu teman-teman dan kalaupun dijadiin vlog sebenernya sih seru banget sih kalau dijadiin vlog itu ya soalnya kita pengen tahu alur ceritanya kalau yang dari tempat wisata itu kan karena dia mementingkan tempat wisatanya gitu kalau kita pengen perjalanannya gitu kan seru kayaknya enggak tahu udah kita-kita doain mungkin kedepannya masih ada sekitar dua atau tiga lagi video ya biang bisa kita lihat lagi jadi restoran Indonesia dan gue juga pengen ngereaksi yang postingan ya di sini Vicky pakai ya foto di sebuah kapal-kapal kayu ya ini kayaknya khusus buat mancing gitu ya dan semuanya lebar banget gede banget gede banget ini serem-serem ngiri-ngiri sedap itu bikin aki outro hobi kue muchagente co-conoce hafal kita terjemahkan aja kali ya nggak bisa ya terjemahin ya Oh terjemahkan bisa hobi saya lain hobi saya yang lain mungkin yang tidak diketahui banyak orang salah satunya adalah mancing dan gua komen adalah like father like son gue bilang karena agak kita tahu kalau bab itu suka banget mancing ya jadi kemungkinan itu ditularin juga ke anaknya dan emang sih seru sih mancing-mancing gue juga kalau ada kesempatan mungkin tapi gue nggak bukannya edik banget sama mancing terus mancing di tempat mancingan gue paling nggak suka tempat mancingan temen-temen menurut gue itu hal yang sia-sia karena kita tahu disitu udah ada ikannya gitu kadang-kadang kita bayar buat ikannya gitu ya dan gua nggak banget kalau dulu waktu kecil gua sering banget mancing kalau dulu ya dikali di tempat gue itu gede-gede lumayan lah kira-kira ada sekitar 6 meteran lah lebarnya masih lumayan 6-10 meteran gitu tapi sekarang di tempat gua kalinya itu kayak got gitu makin mengecil jadi enggak 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 seru kalau buat mancing-mancingnya paling tapi sawah juga udah mulai berkurang gitu kan jadi enggak banget lah kalau di tempat gua tapi kalau misalnya di lain tempat mancing kayaknya ini seru-menung apalagi lah pokoknya enak deh enak kalau mancingnya lagi kalinya itu enggak butak gitu ya agak bening-bening dikitu seru banget itu benar-benar sekalian Tukbah hari ini sekarang kita lagi ada enggak ada tapi dia ada postingan baru Hai Tukiara ye jadi dia posting suatu gambar ya ini teman-teman biru banget ya Langit Biru Langit Biru malam ini aku mencoba mencari Malakarok ya lu ya jadi keren udah kembali normal lagi ke aktivitas biasanya bikin Aki erikin Aki Tupa gitu ya dan kayaknya itu aja dari bikin Aki dan Tukbah kita mau ngapain lagi kedepannya ya paling nungguin live-nya Tukbah Terus apalagi dong nanti setelah session ini apa kira-kira Vicky gitu ya ya yang ada hubungannya dengan Tukbah kira-kira kira-kira pendapat temen-temen tuh mereka terus ngapain gitu ya enggak mungkin kan kita sejam itu vakum eh sejam satu tahun itu vakum gitu kan kita ngapa-ngapain gitu kan enggak ngelihat informasi dia ya memang harapan kita salah satunya ya paling live-nya Tukbah gitu ya tapi kan itu tetap menyangkut informasi-informasi selama di Indonesia ya belum ada informasi baru blablabla ya kedepannya enggak tahu mau ngapain gue juga enggak tahu mau ngapain mungkin gue bakal ngereaksi youtuber-youtuber lainnya tapi gua enggak tahu apa gitu ya untuk eh mengisi ya mengisi selagi misalnya nggak ada berita dengan Tukbah terken lama-lama informasi yang udah tuba berikan udah kita tahu semua gitu ya ntar apalagi gitu kan sambil menunggu session delapan yang kita enggak tahu kapan nih ya oke gitu aja dari Vicky dan Tukbah kita lanjut ke Dayana ya Dayana ya oke jadi Dayana kemarin ya kalau nggak salah kemarin itu udah terbang ke Bali dan gua nggak tahu dia dimana ini kelihatannya dia malam-malam udah sampai di Bali dan ngelihat pemandangan di kolam renang gitu ya Sebenarnya kalau mau dicari juga bisa ini teman lokasinya tapi gua belum sempet temen-temen jadi tadi itu habis nge-reaksi Kemal jadi gue langsung bikin dessert ini ya dessert two-in-one ini ya Hai 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 try to learn Indonesia ah very why it's so difficult be honest or be cute what what did you ask be cute okay not not honest like like I really yeah hi we did with it we did is my friend I really have a coffee yeah and ngopi you ngopi 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 susah sekali ya ngajarinnya juga gimana gitu ya ini Bang Arya ini sendiri doang ya semuanya enggak ada temennya atau apa gitu yang bisa jadi rame gitu Dayana nya gitu kalau kayak gini jadi gimana ya mungkin ya harusnya kalian nih yang di Bali nih pendukung-pendukung Dayana gitu ketemu ya kan sama fansnya gitu kan ya enggak tahu deh ada beberapa sih foto tentang fansnya Dayana yang ketemu gitu ya dan disini opi yuh apalah opi kopi yuh gitu jadi Dayana ini bener-bener kata-kata dalam bahasa Indonesia sedikit sekali ya padahal di sering berhubungan dengan kedutaan besar ya Indonesia di mursultan gitu seharusnya sambil belajar lah Dayana gitu kan ya enggak ini ini saya nah saya samping why I look I look like stop it dog here stop it dog yang kayak gimana ya enggak tahu udah istilah-istilah seperti itu ya mungkin yang yang beneka anjing yang di dasbor mobil ya nganggup-nganggup banget dan anehnya ini warnanya merah bener ya merah malem-malem dan ini yang agak mengujudkan juga ya ternyata gue juga enggak kepikiran juga oh ya dia sudah ada penarko gitu ya bekal ada podcast apa podcast ya ini podcast ya sadar nih podcast in Tribune Bali demi demi jadi penarko itu salah satu petinggi Tribune News Bali ya temen-temen dan eh gua nggak mau cerita banyak-banyak deh eh ya itulah ada lagunya lagi dan ini kemungkinan salah satu karyawannya kali ya karyawan Tribune News kali ya the greatest and kindness Kazakhstan person I ever meet ya bilang gitu kan I wish the best of day for Dayana thank you for the gift even though it's the first time we meet love you jadi kayaknya ini cewek dapat gif ya dari Dayana ya mungkin oleh-oleh dari Kazakhstan dan walaupun ini pertama kali mereka ketemu ya dikasih oleh-oleh gitu coba kita lihat postingannya ada nggak tentang Indonesia ya ini juga di masih di apa nih di Marina ya Marina Ancol di belum ada postingan di Bali dan gue pengen banget ngeliat postingan di Bali bukan kalau di story-story itu kayaknya kelihatan bukannya nggak kelihatan balinya banget gitu pengen ngeliat pantai siang-siang ya di kute di hardrock ya kalau Bali tuh pose wajibnya di hardrock gitu ya hardrock Bali kute ya pokoknya tempat-tempat yang bagus lah di Bali pengen kita lihat gitu kan foto-fotonya di upload sama Dayana gitu ya dan jangan pelit-pelit karena memang informasi dari Dayana itu nggak ada di mana-mana lagi dia nggak dia ada YouTube gitu tapi gua lihat nggak pernah aktif lagi sayang banget jadi sayang banget kalau ini tidak di-share sama fans-fansnya gitu kan tentang keindahan Bali apakah dia suka Bali apakah punya tentang dialah banyak yang orang menantikan dan update-an video dari Dayana gitu ya oke gitu aja video riset kali ini mungkin nggak banyak yang gue omongin disini sekarang pengen langsung istirahat aja jangan lupa like, comment, and subscribe bye-bye terima kasih Terima kasih.